Sejauh ini Pilgub Jakarta memang masih berkutat di tiga nama teratas hasil sejumlah survei yakni Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan Ritwan Kamil. Meski demikian, sampai sekarang belum ada terbentuk koalisi parpol yang secara resmi mengusung sosok untuk dimajukan dalam Pilgub Jakarta. Belakangan, Ketua Harian Gerindra Submidas Kom mengatakan koalisi KIM akan mengajak parpol lain untuk bahas Pilgub Jakarta dengan sebutan KIM Plus. Lalu akankah Pilgub Jakarta menjadi pertarungan dua poros atau lebih? Kita akan bahas bersama politisi Pategerindra, Emanuel Ebenezer, lalu ada politisi PDIP, Ciko Hakim, dan pengamal politik, Brin Siti Zuro. Selamat petang Prof. Wiwi, selamat petang Bang Ciko, Bang Noel. Selamat petang, Bang. Niti yang ingin tanya pertama ke Bang Noel terlebih dahulu, Ketua Harian Anda kan katakan kalau Prabowo pulang dari luar negeri nanti akan ada pembahasan soal pilkada dengan Ketua Parpol KIM dan Plus. Ini Plusnya, Plus partai-partai lain di luar KIM yang diajak dan minta diajak PKB dan PKS? Saya rasa kontestasi Jakarta ini kan menjadi penentu ya, penentu demokrasi kita ke depan. Karena biar dimanapun KIM juga punya pilihan tersendiri dan punya kriteria tersendiri. Jadi, sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Pak Dasko sebagai Ketua Harian Gerindra, dia juga bagian dari KIM, Koalistus yang maju, dia nanti akan menentukan siapa-siapa yang akan mengikuti konsultasi Pilgub DKI Jakarta. Karena itu akan dirumuskan bersama, karena kita tidak mau nanti gubernur DKI malah tidak bisa sinergi dengan pemerintah pusat. Kira-kira begitu, Mbak. Tapi KIM sudah punya, atau jangan-jangan menunggu KIM Plus ini karena butuh arahan yang lain, Plus yang lain? Saya rasa gini, kita kan butuh stabilitas ke depan lebih baik ya pemerintahan Pak Prabowo. Ya untuk itu ya kita tetap menghargai proses demokrasi yang akan terjadi di Pilgub DKI. Biar gimana pun kan ini KIM dan KIM Plus ini kan pasti punya kesamaan ya, punya kemistri yang sama secara politik. Mungkin pernyataan Pak Dasko itu menyampaikan tanpa ada sebuah pertemuan, sepakatan untuk kemistri yang ketemu. Jadi, sekali lagi apa yang... Sama-sama ingin, oke kayaknya ada sedikit gangguan teknis dari Bang Noel. Ini juga mungkin masih sama-sama memikirkan nih, saya ke Bang Ciko dulu deh kalau gitu. Bang Ciko, kalau tadi nampaknya Gridera masih dukung, masih tunggu, tidak hanya Prabowo tapi juga tunggu KIM Plus katanya. Kalau dari PDIP sendiri, Mbak Puan kan sempat ngomong arah dukungannya ke Anies sudah di atas 50% Bang Ciko. Kalau dari hasil surveilit Bang Kompas kan 17% pendukung Ahong itu fanatik ya, tidak akan dukung yang lain. Siapa yang akan dipilih PDIP? Kita menanti nih, sampai sekarang masih belum ada yang kokoh untuk diusung. Sekarang mau lagi belum ada, siapapun pasangan calon yang kita harus secara resmi atau mengeluarkan rekomendasi, bahkan surat tugas. Tetapi pada prinsipnya PDIP perjuangan yang rumus matinya atau yang bisa hampir dipastikan adalah kami akan mengusung satu kader kami, baik itu sebagai calon diberi atau sebagai calon wakil diberi. Nah, itu yang sudah hampir bisa dipastikan. Tetapi kalau kita bicara sebagai calon wakil diberi tentunya pada akhirnya tidak bisa mendukung saudara Anies Maksudadar atau bergabung dengan KIM yang tidak akan berbeda dengan wakil diberi 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 diberi. Namanya ada kemungkinan menjadi polos kejadian. Tapi kalau kita lihat nanti bagaimana pembicaraan dengan pembicaraan politik lain, apakah pada akhirnya penerimaannya kurang atau lebih baik kita bergabung dengan kondisi. Atau bergabung dengan politik, pembicaraan yang sudah terjadi. Ya, itu kemungkinan kita akan mengusung calon wakil diberi. Tapi yang hasil bisa dipastikan yang sudah menjadi pekat dari PDIP perjuangan adalah kami ingin mengusung kader kami, baik itu sebagai caduk maupun jawabung. Itu dulu. Itu dulu. Bukan yang pasti menang, yang surveinya pasti tinggi ya Bang Ciko? Oh enggak. Karena gini, bagi PDIP perjuangan, penurusan survei itu bukan penurusan yang pertama. Walaupun itu termasuk dalam variabel yang teoritas ya, tetapi pada prinsipnya kita bicara soal permasalahan daerah di mana, kita bicara tentang masalah-masalah sosial, kita bicara soal masalah ekonomi, kita bicara soal tantangan-tantangan kebakan bagi daerah tersebut. Kalau kita bicara soal DKI Jakarta yang akan berubah menjadi juta di daerah di Jakarta, tentu permasalahannya kayak kompleks. Kalau rekam jejak kan nantinya dua-duanya juga masih punya ya Bang Ciko ya, Anies masih punya rekam jejak, dua-duanya Ahok juga masih punya. Nama seperti Ahok muncul, nama seperti Pak Anies juga sempat diusulkan oleh DPD, DDIP, 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 Jakarta. Ini kan karena kita melihat dari sisi krisiria itu tadi. Itu juga nama-nama di kader internal tadi, seperti Gunisma, Pak Andika, Pak Stramono Ano, ada juga Pak Jarot, itu juga menjadi penting penangan bagi kami. Saya pengen ke Prof. Wiwi. Prof, kalau Anda kan sudah mengatakan ini nampaknya bisa jadi ada tambah satu poros lagi. Kalau Anda melihat dari situasi sekarang, di mana semua partai nampaknya masih menunggu, tunggu-tungguan mengusung siapa kemudian atur strategi, Anda melihatnya memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Greenra, bahwa akan hanya ada dua poros? Ya, yang dikatakan Mas Dasko itu kan memprediksi. Jadi tidak tertutup kemungkinan akan dua poros gitu. Bukan meyakini, tapi memprediksi. Karena ini kan masih simulasi-simulasi, ada semacam kepelikan tersendiri gitu ya untuk Jakarta itu. Karena ini kok yang sangat tinggi masih Anies Mas Wedan, Mas Nol sudah berdoa-doa, jangan Mas Anies kan gitu ya. Ada Mas Ridwan Kamil, ada Pak Ahok, dan gitu. Tentu masih ada ya dari BDI Berjuangan ini banyak kader-kader handalnya. Tapi kan tak satupun yang kemudian mendapatkan tiket sampai sekarang kan. Belum ada yang berani sebut terus. Ini masih cair sekali, masih cair sekali. Tapi dalam pengalaman empirik Pilkada itu, Mbak selalu menunjukkan bahwa partai-partai itu akan mempertimbangkan siapa, calon kepala daerah yang dipastikan itu bisa menangkan. Sementara nanti calon keduanya, wakilnya itu biasanya. Hanya menyempurnakan sebetulnya, menyempurnakan kepala daerah. Kalau bahasanya Anda wakil itu hanya menyempurnakan, maaf saya potong Prof. Kalau jangan-jangan memang ternyata partai-partai ini saat ini terjebak kepada dua pilihan tadi. Surveinya kan yang teratas hanyalah Anies dan juga Ahok. Iya, itu masalahnya. Jadi pilihannya agak pelik ya, khususnya bagi Kim ini, mau mencalonkan siapa. Tapi yang lalu itu infonya lamat-lamat menunjukkan bahwa di Kim itu bisa jadi mengusulkan Pak Ridwan Kamil, juga Pak Ahok dan juga Pak Anies. Tiga-tiganya akan dijalankan. Apakah ini akan disimulasikan sesuai dengan penjelasan dari Mas Dasku tadi itu? Ini masih simulasi-simulasi, masih sangat cair. Dan jangan lupa politik di Indonesia, juga di Jakarta itu sangat kontekstual. Jadi konteksnya itu nanti ketika menentukan gitu ya, biasanya at the last minute gitu, itu akan jatuh ke siapa. Tapi saat ini memang kecenderungan bahwa Anies itu on the top gitu ya. On the top. On the top Anies ini Prof, Anda melihat akan membuat PDIP akhirnya akan jatuh pilihan kepada Anies sebelum saya balikin ke Bang Siko nih. Atau justru malah ya sudah, balik lagi mendengarkan apa rumput nih? Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang absolut gitu ya. Itu hitung-hitungan absolut bukan politik. Jadi politik itu seni kemungkinan dan tidak tertutup kemungkinan bahkan Kim pun sedang mempertimbangkan. Apakah oke kalau Anies diambil kan gitu. Atau tetap ribuan kamil yang diambil paksa ke Jakarta gitu ya, dengan berbagai alasan untuk melawan Anies kan gitu. Kalau Ahok bagaimana Prof, mungkin enggak Kim menimbang Ahok? Kan top two. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi mungkin Mas Ciko yang sangat paham gitu, argumentasinya apakah rumusannya ketemu kalau akan diusulkan oleh Kim kan gitu. Oke, kalau gitu saya balikin ke Bang Siko deh kalau gitu. Bang Siko, rumusannya ketemu enggak tuh kalau Prof Bibilang tadi? Kalau misalnya akhirnya Ahok karena Anies top two, mungkin enggak kalau PDIP dan Kim akhirnya ini ketemu lewat Ahok? Intinya gini, kalau kita bicara soal penjahat sama politik antar partai politik, sebenarnya kita harus mengesampingkan sosoknya. Dan sosok Ahok, dia bagaimanapun juga, dia adalah kader dari PDIP Perjuangan. Jadi semua kita berkait dengan pencalonan yang bersantutan, adalah kewenang dari partai. Dan saudara Ahok, walaupun setokoh apapun beliau ketika sudah menjadi kader di PDIP Perjuangan, tentunya juga tetap akan berkait dengan kemungkinan, apakah Kim, kemudian nanti bekerjasama dengan PDIP Perjuangan, sangat mungkin karena ini terjadi juga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ingat, kita ada 58 daubah dan kota yang akan menggila pulkada, ada 37 provinsi, dan di beberapa tempat sekarang sudah terjadi kerjasama. Tapi Jakarta kan beda Bang Ciko, Jakarta kan equals 2029, artinya selegal sepertinya diperhitungkan. Ya banyak yang equals 2029 sebenarnya, Jawa Barat juga bisa dikatakan equals 2029, Jawa Tengah juga bisa dikatakan begitu, ya kan? Kalau kita mau jujur, Jawa Tengah pun juga begitu, malah tidak begitu pun dengan semata-semata utara misalnya. Tetapi pada prinsipnya, PDIP Perjuangan sampai hari ini tidak pernah menutup jalur komunikasi dengan partit politik manapun, dan semua itu terjadi di berbagai daerah, tentu dengan formula yang berbeda-beda, tidak selalu Kim secara utuh, Kim sendiri juga tidak selalu utuh di daerah-daerah lain. Jadi kita juga dikatakan prokribi tadi bahwa semuanya masih cair. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Itu pada prinsipnya hari ini memang PDIP Perjuangan masih disibukan dengan mencoba mengerutupkan satu nama kabel kami yang akan kami usung sebagai calon-kabel dunia, atau sebagai calon-kabel dunia, dan mimpinya tetap sambil menjalin komunikasi, baik itu informal, maupun formal. Masih tunggu-tungguan, Kim juga masih tunggu-tungguan, Kim Plus juga masih tunggu-tungguan. Apakah ini pundaknya Pak Prabowo berat sekali ya untuk menentukan? Kira-kira akan ditambah lagi enggak dengan obrolan atau pertimbangan dari Pak Jokowi? Setelah itu, jangan jadi kembali. Saya harus ke Bang Noel nih kayaknya yang jawabnya. Bang Noel. Tahu, Bang. Bang, ada yang berkata-kata. Bukan kalau kata Bang Ciko tuh, Bang Noel. Nah, yang dikatakan Mas Noel tadi menarik ya. Katanya bahwa apakah bisa inline antara nanti Pak Prabowo ya, sebagai impi nasional dengan yang ada di JKI Jakarta. Kalau menurut saya program-program Mas Hanis satu contoh ya. Karena yang terakhir Mas Hanis ya. Kalau Pak Ahok kan sebelum Pak Hanis kan gitu. Jadi yang terakhir gitu. Itu menurut saya banyak inline-nya kalau dilihat dari astacitanya. Banyak inline-nya. Saya ke Bang Noel kalau gitu deh. Saya juga sangat welcome ya. Yang lalu itu Mas Hanis dengan pernyataan kemenangan Pak Prabowo. Jadi menurut saya secara politik cair ya. Dengan semua partai cair kelihatannya gitu. Kalau Bang Ciko bilang beban, Profi bilang itu harusnya gak jadi masalah. Itu inline sebenarnya dengan Pak Prabowo. Bang Noel, saya balikkan kepada Anda nih. Benar beban. Ya gini, saya sedikit memomentari pernyataan politisi infotainment tadi tuh. Sebelumnya tuh si Deddy Sitorus. Yang katanya ada yang cawe-cawe. Seharusnya sebut nama aja cawe-cawe. Kalau politisi yang punya integritas dan punya keberanian. Apalagi dengan demokrasi terbuka seperti ini. Sebut nama dong. Jangan jadi pecundang. Ini politisi infotainment gini harusnya malu-malu gini. Harusnya dibicara berbasis data. Kemudian ada battle terkait pertarungan politik dan terkait elektoral. Itu salah-salah saja. Terus siapapun boleh. Menentukan pilihan atas merumuskan calon-calonnya. Kalau soal Kim kan jelas Bang Dasko sudah ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana menggodok siapa yang terbaik buat Jakarta. Jadi gak bener ada yang cawe-cawe ya? Ya gak ada siapa yang mau cawe-cawe. Ditanya itu yang politisi infotainment itu tuh. Oke. Kalau gak bener cawe-cawe tapi bener gak tadi ucapannya Bang Ciko, Bang Noel? Bahwa ini beban untuk Pak Prabowo. Gak ada yang beban. Prabowo tidak merasa beban. Pak Prabowo itu sampai sekarang itu masih sangat komunikatif dengan Bu Mega. Lantas kemudian Pak Jokowi mau diadu domba dengan Pak Prabowo itu hal yang gak mungkin gitu loh. Tidak mungkin sekali. Sama halnya orang ingin mengadu domba Pak Prabowo dengan Bu Mega itu juga hal yang gak mungkin. Kena gini, bangsa ini udah hentikanlah politik picik, politik dendam, politik kebenjian. Makanya kenapa hari ini kita kekurangan negarawan? Ya itulah akibatnya kenapa? Ya kayak begini-gini timbul politisi-politisi model sampah tadi tuh politisi infotainment tadi yang akhirnya menarasikan kebencian-kebencian berantem-berantem. Gak ada pertarungan gagasan akhirnya. Kita kan mau ada sebuah tawaran-tawaran gagasan besar di setiap wilayah, setiap daerah. Akhirnya apa? Pilkada itu berkualitas. Pilkada itu basisnya basis gagasan. Bukan basis cawe-cawe apa, mau sebatapun cawe-cawe kalau gagasannya nol ya gak bakal menenang kok. Kayak gitu lah kira-kira mbak. Saya ke Prof. Iwi deh kalau gitu. Prof, tadi sudah dibilang bukan beban gitu. Tidak ada yang masalah, tidak ada juga yang cawe-cawe. Anda melihatnya seperti apa? Karena kan tidak boleh dilupakan bahwa selain tiga top three tadi, sebenarnya masih ada nama KS Sang. Jangan-jangan menunggu yang ini. Menurut saya memang Pilpres dan Pilkada beda ya. Jadi kalau terjadi kohabitasi, bahwa koalisinya tidak paralel antara yang di pusat dengan di daerah-daerah, itu sudah happening istilahnya sudah terjadi lama itu pengalaman empirik menunjukkan selalu terjadi kohabitasi. Jadi tidak selalunya bisa kim semuanya seluruh provinsi di Indonesia, kabupaten, kota, gak bisa gitu ya. Maka yang di DKI Jakarta itu muncul istilah kim plus tadi kan, manual gitu ya. Nah itu kemungkinan-kemungkinan ada nanti gitu ya calon-calon yang disimulasikan yang saya yakin partai itu selalu memegang siapa yang bakal bisa menangkan. Jadi sudah bukan masalah ideologinya, tapi siapa yang bisa menangkan nanti untuk DKI Jakarta 1 kan gitu. Nah itu yang akan dipegang, maka ini agak pelik sedikit gitu ya. Apakah Pak Ridwan Kamil dipanggil lagi aja, jangan di Jawa Barat gitu ya. Supaya menandingi Mas Anies dan Pak Ahok nanti kan gitu. Kalau begitu Prof, saya potong. Kalau begitu, kalau memang yang nampaknya menjadi pertimbangan utama parpol lagi-lagi adalah kemenangan pada akhirnya, masih kontekstual gak, masih relevan gak untuk kemudian memilih orang yang non-Jokowi tapi karena punya faktor menang? Saya sedang tidak melihat apa yang terjadi di Bill Press kemarin gitu ya, akan dilakukan juga di DKI Jakarta kan gitu. Jadi istilahnya cawe-cawe dan sebagainya. Saya sama sekali tidak membahas itu, tapi di Jakarta ini luar biasa kompetisi kontestasi. Jadi kan banyak ya yang sudah berargumentasi beberapa analis politik kita gitu ya, jangan coba-coba kalau di Jakarta. Tidak punya kompetisi, tidak punya bekel yang cukup. Rek-rek kota tidak jelas. Pastinya itu akan terjadi resistensi gitu ya, artinya tidak akan menang. Daripada gak menangnya gak mau. Maka kenapa kayak yang di Jawa Timur saja contohnya, Bu Kofifa masih merajai kan gitu. Termasuk Mas Ciko ini mendukung langsung kan gitu ya. Maka karena apa dia... Ciko takut. Apa Bang Noel? Merasa takut? Iya, mana ada yang berani lawan Bu Kofifa lah. Elektrik belas tinggi, berjaya-jaya ada ketahuan. Itu kan kalau melawan Kofifa. Kalau di Jakarta siapa yang takut melawan siapa nih Bang Noel? Ada sosok itu gak? Tidak ada yang harus ditakuti. Tidak ada yang ditakuti ya? Karena konimerasinya berjalan dengan baik. Kalau di Jakarta kalau kita lihat dari hasil survei, ini segera saya potongkan. Pak Nispa Suedan pun tidak segitu mudah akan menenggalkan. Menang, dikatakan dia selalu berada di atas. Tapi di atasnya itu gak pernah di atas 75%. Jadi belum ada yang di atas 40%, apalagi 50%. Yang dimana kalau sudah nyawa 50%, barulah kita bisa berpikir bahwa ini adalah cara-cara aktual. Kalau kita dikatakan soal isbat sedang, sebenarnya pemilihan dari calon wakil dibendur sangat-satunya tidak di biar. Begitu juga pemilihan partai-partai politik yang akan diajak kerjasama untuk mendukung yang besar. Jadi kalau misalnya nih, seperti sekarang, rumus remnya TKS maunya Anies dan Suri Biliman, saya bisa meyakini bahwa ini kemungkinan kalahnya sangat besar. Jadi sebenarnya artinya tidak ada calon satupun yang bisa dapat pendudang melenggalkan. Belum ada satupun yang apakah juga masih mendapatkan golden ticket dari partai manapun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Koma Petang. Lord Noel, Mbak Ciko, dan juga Prof ini. Selamat petang. Terima kasih. Mbak Titi, Ciko.